Intro Para baru perwakilan dari beberapa daerah di Riau bersama organisasi KSBSI Riau menggelar aksi damai di halaman kantor Gubernur Riau terkait Undang-Undang Cipta Kerja yang tidak berpihak terhadap kepentingan dan nasib kaum buruh di Riau. Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia Korwil Riau menggelar aksi unjuk rasa bersama para perwakilan kaum buruh dari beberapa daerah seperti Pelawawan, Kampar, dan Sian. Aksi unjuk rasa dilakukan di halaman kantor Gubernur Riau secara tertib dan damai. Dengan harapan, beberapa tuntutan dan aspirasi kaum buruh dapat diterima. Ada pun beberapa tuntutan yang menjadi polemik saat ini ialah tolak upah murah di Riau, tolak perluasan outsourcing, keluarkan klaster ketenaga kerjaan dari Undang-Undang No. 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang selama ini tidak lagi berpihak kepada kaum buruh, terutama di Riau. Dari beberapa perwakilan dari kaum buruh disambut baik dan akan diteruskan ke Gubernur Riau sebagai bentuk peduli pemimpin Riau kepada ribuan nasib buruh di daerah. Beberapa persoalan, selain secara nasional tentang Omnibus Law, kami juga menyampaikan persoalan di tingkat lokal. Tadi kami sudah sampaikan mengenai tentang pengupahan dan tidak terlepas dengan persoalan teman-teman kami yang di sektor migas. Di sektor migas ini ada sedikit perlakuan yang sangat membingungkan, yaitu berakhirnya beberapa kontrak dan selanjutnya kontrak tersebut dilelangkan kepada kontraktor-kontraktor yang sifatnya adalah LBD atau Local Development. Itu menerima opsi yang kita sampaikan, karena memang keunangan itu bukan berada di Riau, Pak Gubernur, tapi inilah keunangan. Tapi saat ini kita akan menyerah di. Insya Allah suratnya akan ditemukan nanti, yang akan ditanggung tangannya oleh Pak Gubernur. Aspirasi yang disampaikan KSBSI Riau disebut baik oleh Kadis Naker Riau dan akan ditindaklanjuti dan diteruskan ke kementerian terkait. Zuryadi melaporkan.